Kita awal informasi terkait dengan bulan suci ramadhan, pemirsa di mana warga Padegelang Banten mengabuburit sambil memberi makanan kepada kawanan monyet liar. Dan hal itu pun menjadi berkah bagi para pedagang buah. Inilah aktivitas warga desa Mekarsari, kecamatan Panimbang, Padegelang Banten saat menjelang berbuka puasa. Seperti sudah mengetahui akan waktunya makan, kawanan monyet liar keluar dari habitatnya untuk mendapatkan makanan. Di tempat ini para pedagang menyiapkan aneka buah-buahan untuk dibagikan kepada kawanan monyet, mulai dari pisang, rambutan, duku, dan aneka buah-buahan lainnya. Hal ini juga menjadikan berkah tersendiri bagi para pedagang yang biasa berjualan di tempat ini. Tak jarang warga dari luar daerah juga ikut hadir untuk ikut serta memberi makanan kepada hewan mamalia ini. Komset yang abang peroleh nih selama kegiatan ini, bang, suka menghasilkan berapa ini, bang? Enggak tentu sih, bang. Enggak tentu. Ya kadang 150, ya kadang 200, paling kecil ya 70. Alhamdulillahnya mah ada aja gitu lah. Ada aja yang beli ya, bang ya. Menurut salah seorang warga, hampir setiap hari dirinya membawa serta anak-anak untuk datang ke tempat ini. Kalau ngasih bakannya, bakannya sesuai dengan dihabitannya. Kayak pisang, kayak kelapa gitu. Tapi jangan dikasih ciki atau makan makanan yang olahan pabrik. Jadi harus sesuai dengan yang biasa mereka makan. Sebelumnya, kawanan monyet ini merupakan peliharaan dari salah satu pemilik kawasan wisata Pantai Kerang. Namun semenjak objek wisata tersebut ditutup, monyet-monyet ini berkembang biak dan jumlahnya terus bertambah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan.